Intro Oke guys, balik lagi ke channel Boss Klemens ya Masih dengan konten Magic Chess guys ya Jadi kali ini gue akan menggunakan Eggie 1 ya Jadi karena kalian juga banyak yang minta ya Bang, kasih liat dong bang gameplay yang kombonya wane-wane guys ya Jadi ini kita bakal coba menciptakan kombo aneh ya Sebetulnya gue awal-awal gak pengen kombo aneh-ane guys Sebetulnya awalnya itu pengen main kombo match guys ya Tapi karena dikasih hero nya tuh bertentangan guys ya Jadi kita harus terpaksa merombak alias transisi Jadi kita bakal transisi nanti Awal-awal kalo kalian liat disini gue ngambil hard rate dan juga ngambil fail ya Gak masalah awal-awal guys Kita tuh yang penting tuh duitnya 10 dulu guys ya Kalo misalkan gue main Eggie 1, gue tuh awal-awal tuh kalah gak apa-apa Ngumpulin duit, ngumpulin duit Duitnya 20 Terus kan kalo mau naikin level murah tuh ya Jadi gue tuh kalo main Eggie 1 Kemungkinan besar tuh gak bakal ngerol-ngerol guys ya Kita bakal fokus untuk naikin level Kalo kalian tau sendiri kalo kalian pake chessboard juga Pake Eggie 1 Kalian tuh ntar di round 3 nih ya Sebelum fightbox itu kalian sudah 5 slot guys ya Tanpa harus bayar Jadi kalo misalkan kalian pengen pake Eggie Kalian pastiin tau dulu guys ya Di round 3 itu kalian udah otomatis naik levelnya Nih ya sekarang di round 2 aja dia tinggal 2 kan Jadi tuh abis ini otomatis dia naik level guys Biasanya tuh sisa 1 kan ntar abis fightbox Tapi kalo ini pake Eggie Kita bakal keluarin semua hero disini guys ya Karena kita emang pengen ter-catch rate dulu Nabung udah ya Ter-catch rate udah ya Pengen first pick gitu kan Udah bagus banget guys Langkah-langkah awalnya tuh udah bagus ya Tapi di match terakhir Kayaknya gue pengen masukin hero sih guys ya Kadang-kadang tuh Kalo main Eggie 1 itu Kalian gak kayak main Ragnar ya Ragnar 3 yang kalian bisa All out ya Mati-matian ya Ntar darahnya tinggal 60 gitu Ntar bingung guys ya Ntar kalian gak bisa comeback Gak bisa regenerasi darah lagi Kayak Kalian main Ragnar Dan disini ada Saber 2 biji Gue ambil aja Karena awal-awal itu yang penting Kalo kalian gak main lustrik Lustrik banget ya Kalian tuh kumpulin hero-hero Yang ada bintang 2 nya guys Semakin banyak hero bintang 2 Yang bisa kalian kumpulin ya Semakin besar Kemungkinan kalian buat menang Tapi disini Gue gak bakal dapetin Bintang 2 nya dari Saber Jadi gue bakal Masukin Aurora aja disini guys ya Supaya kita bisa nyalain elementalis nya Gue masukin Harith 5 slot Duitnya 21 Jadi kita di round ketiga aja Duit kita udah 20 guys ya Kita nabung dari awal Ya selagi dini Kalian harus nabung guys ya Biar ntar kalo udah Di masa tua itu guys ya Kalian tuh tabungannya Udah banyak Udah enak ya hidupnya Jadi kita bakal Nempel aja guys disini Biarin musuhnya dateng ke kita Dan kita masih bisa menang ya disini ya Soalnya kita punya 2 fail Bintang 2 Yang satunya gue kasih penet ya Jadi cukup sakit ya Kebukin Saber bintang 2 juga nih Sembur angin Hilang guys ya Jadi kita lustrik 2 kali Terus kita yang terakhir kita win Supaya kita gak menjaga Apa ya Darahnya gak sampe Catch right Catch right banget Sebetulnya kalo tadi gue mau lepas hero nya Bisa aja tuh guys Karena kalo kalian main di rank itu Jarang orang yang kayak lepas Lepas-lepas gitu Jarang Jadi kalian kalo mau dapetin pad box Sebetulnya gampang ya Kalo kalian di turnamen Beda soal guys Banyak yang pengen First pick dulu guys Disini kita Bakal pengen cari item match Tapi gak ada nih ya Item match nya gak ada Jadi gue ambil helm aja Gue berpikir yaudah Kalo gak ada item match Gue kasih Smelalda aja disini kan Misalkan dikasih Smelalda Dikasih item-item keras Awal-awal lumayan banget ngebantu Tapi kalian nanti liat sendiri ya Fate box nya seperti apa Terus si siapa namanya Creep round nya kayak gimana Disini sebetulnya gue bisa naikin Tapi gue masih menahan diri guys ya Dan gue ambil freya dulu aja Dan gue ganti satu harit nya Gue masukin ke depan Disini freya itu gue sebetulnya ya Nah sebetulnya nih Awalnya itu gue rencananya tuh Supaya musuh-musuh yang lain tuh Gak cepet-cepet dapet freya guys ya Karena Kalo misalkan orang tuh Cepet-cepet jadi freya dua ya Sakit gak sih gue Jadi gue tuh istilahnya tuh gue ambilin ya Supaya mereka tuh gak cepet jadi Jadi disitu Awalnya tuh kayak kartu Garansi gue lah ya Supaya mereka tuh Bakal lama jadinya Jadi kita disini masih mencoba Untuk bertahan ya Kita pake vale 2 Pake harit 2 bintang 1 Semua jelas aja Susah menang ya Dengan komposisi seperti ini Kita bakal catch rate lagi guys disini Ini sebetulnya kayak kita menang Kalah-kalah Menang-kalah Ya iya Gak dapet bonus ya Jadi secara duit Mungkin gak terlalu bagus disini Tapi untungnya Kita menggunakan Egi 1 Dimana kita punya diskon Kita langsung naikin aja Levelnya setelah dapet interestnya guys ya Kita nyala di 6 slot Kita dapetin Cecilionnya Jadi Kombo maginya sebetulnya udah Kayak bisa dibilang Wah kombo maginya jalan nih ya Dan kita dapet freya lagi Wah gue disini langsung mikir Aduh Ini freya dua nih Kayak Too good to be true kan ya Terlalu sayang nih Kalo misalkan gue buang freya nya Jadi disini kita liat Langsung gue masukin Item-itemnya ke Cecilion aja guys ya Freya nya gue taro tengah Supaya gak langsung catch rate ya Sepaling gak Kebagi-kebagi ya Harit ya Kalo kalian yang nanya positioningnya Kalian harus mikir sendiri lah Kira-kira Nanti pas game yang mulai itu Mereka jalan kemana Siapa yang kena gebuk duluan Keburu gak dia keluarin skill Itu kalian harus perhitungin semuanya guys Tapi disini kita liat Dia menggunakan summoner ya Jadi sakit banget disini Freya gue juga gak sempet berubah Masih level 1 Gak ada item juga Kita bakal terkecerat lagi 13 disini Bar sakit ya 59 Nah disini ada creep round Yang dimana Kayak menurut gue Salah satu penentuan Kalian tuh harus mainnya Ke arah mana gitu Soalnya Kalo misalkan kalian disini Belum bisa memutuskan Disini gue dapet harit Gue dapet fail ya Udah lumayan lah ya Kita dapet magic-magic nya udah banyak Tapi disini Masalahnya gak keluar-keluar ya Elise Ya Chang'e Gak keluar-keluar semuanya Disini gue dapet Chang'e Gue masukin aja Dapetin 3 Mage terlebih dahulu guys ya Tapi item mage nya juga belum ada Belum ada buku Belum ada concentrate energy Jadi menurut gue Kalo kalian main mage Terus gak ada buku Gak ada concentrate energy Itu kayak Agak sedikit susah ya Buat Ngembangin Match kalian ya Apalagi ntar Di late game Itu bakal berat banget Dan kalian lihat disini Gue dapet immortality Toilet armor Demon hunter sword Gak ada yang keluar item magic sekalipun Dan disini gue mikir Ya udahlah disini Kayaknya gue ambil demon hunter sword aja Gimana kalo gue pake freya nya gitu kan Jadi freya nya bakal gue pake Dan disinilah awal titik mula ya Keanehan-keanehan combo kita terjadi Disini kita bisa naikin slot sebenernya Duitnya pas 20 Kita langsung copy aja freya nya disini guys ya Supaya aman Karena darah kita tinggal 59 Gue gak pengen ngambil Apa ya Resiko istilahnya Disini velnya bisa gue ganti sama Carmilla Jadi nyala Kombo bucinnya Kombo bucinnya nyala sebetulnya gak buat apa-apa sih nih guys ya Cuma buat bikin magi jadi 4 aja Elemental nya masih sama Kita masih butuh Kalo gak valir aurora ya sebetulnya disini Disini yang gak pake sebetulnya idora kan Kalo misalkan kalian pengen nyalain western desert Kalian butuh vel Butuh valir Sama aurora buat nyalain magic nya Karena aurora itu juga kepake buat Nyalain norton vel Buat freya nya tuh makin sakit Disini kita liat Dengan gue masukin freya 2 ini Gue mampu mengalahkan yang darahnya 100 guys ya Yang lagi berapi-api Disini kita slotnya sudah 7 Dan kalian kalo main eggy 1 Pastiin kalian tuh slotnya itu harus paling tinggi guys ya Kalo misalkan kalian main slotnya 7 Ada yang slot 8 Berarti kalian gagal main eggy 1 nya Disini kita liat eh ada popol kupa juga guys ya Kita bisa aktifin langsung nih ya Bisa langsung ke valkyrie mode guys Jadi gue masih mikir gimana caranya Gue riset-riset dulu eh ada esmeralda ya Kita ambil aja deh guys ya Esmeralda ini juga bisa kita simpen Sebetulnya disini kita masih temporary ya Gue tau tadinya pikir Ya ini freya gue copy buat awal-awal lah Soalnya gue gak dapet hero sama sekali ya Siapa tau nanti gue ntar dapet magic nya belakangan Gue bakal ganti pelan-pelan Tapi dengan gue dapetin popol kupa ya Itu kayak waduh apa ini gue pake aja ya freya nya ya Kita kombinasin aja disini gue udah mikir nih Apakah kita main 3 WM Apakah kita main apa gitu kan Jadi kita masih pikir-pikir Terus gue pikir kenapa gak gue nyalain western desert aja gitu Disini kan gue punya vale Nanti tinggal cari valir Terus ada esmeralda Ntar gue bisa tambahin mino segala macem ya Jadi kayak enak juga guys Kita nyalain elementalis Kalau freya nya bintang 2 Bisa kalau lagi hoki dia jadi bintang 3 ya Terus bisa masukin Apa guys ya Kalau ntar masukin MM Kan ada popol kupa juga kan Kalian tinggal cari 1 biji MM Masukin MM yang lain jadi ya 4 mm nya Karena kalian punya kombo bucin juga Jadi disini gue pengen nunjukin aja Seberapa fleksibel nya ya Kalian bermain magic chess gitu ya Kalian bisa kayak bergeser-bergeser Dari sini kalian Kayak gue pengen ganti deh Disini gue lebih memilih untuk nyalain dulu ya elementalis nya Supaya kita tuh levelnya lebih gendut-gendut ya Freya dia menggunakan BOD Dan juga Ini guys ya Apa sih namanya tuh Rosegold meteor Kita menggunakan DHS dan juga helm Masih belum cukup kuat ya Disini kita ngelawan kombo magic ya Dan juga freya Eh magic lagi Marksman ya Marksman dan juga freya Kita bakal tercatch rate Tapi duit kita 33 ya disini Kita sebetulnya bisa naikin level banget ya Karena goldnya 10 ya Dia 12 Tambah 10 22 lagi gold gue Jadi gold gue tuh sebetulnya Gue jaga terus di 20 Gue naikin level secepat mungkin Supaya kita tuh eggy 1 nya Bener-bener maksimal gitu Karena menurut gue main lagi 1 ya kalian Inchernya tuh adalah slot Disini ada bersacry fury Gue ambil aja Sebetulnya gue tuh pengen ngambil Hasklaw guys ya Supaya kita bisa freya nya ada lifesteal Karena disini Gue gak melihat adanya kemungkinan Gue bisa pake 3 WM Karena kombonya terlalu banyak Kalau misalkan gue nyalain WM Nyalain elementalis Nyalain western desert Itu kayaknya gak bakal cukup guys Dan disini ada Carmilla Kita bakal ambil aja langsung Gatot disini gue agak sedikit berpikir ya Pake Gatot gak ya Tapi kayaknya gak bisa deh Gak cukup slotnya gitu ya Disini heart rate sebetulnya disposable ya Kalian bisa buang Heart rate nya nanti Karena kan heart rate ini sekarang Nyalain MMA Nyalain magi nya Nanti kan kalian bakal ganti Dia itu sama Aurora guys Eudora nya yang dibuang Jadi kalian nyalain elemental Magic nya juga 4 Western desert nya nyalain 4 juga Elementalist nya 4 Magic nya 4 Sama Blood Demon Mantep ya Disini sebetulnya Rencana gue nih ya Kalo gue bisa dapetin Apa namanya Concentrate energy Disini kita bakal ada core nya 2 guys ya Kita bakal ada Freya Sama ada bakal Esmeralda Nanti kalo misalkan kalian bisa masukin Cloud lagi Dapet talent MM Itu juga bagus guys ya Kalian bisa 3 core istilahnya Karena western desert itu emang Biasanya terkenal dengan Menggunakan 2 core gitu Atau lebih ya Biasanya kan kalian pake Cloud sama pake Esmeralda Tapi ini Gue sedikit Rubah sedikit aja guys ya Rubah dikit Gue masukin Freya disini guys ya Freya kan Aurora emang kita pake Kita tinggal tambahin Popo Kupa Buat nyalain MM nya juga Jadi ini kayak Paket aneh sih ya Pembu aneh ya Cuman somehow Di game ini gue bisa bikin Dia bekerja dengan baik gitu guys Walaupun darah kita disini Tinggal 39 Kita liat ya Betapa murahnya kita naikin level Cuma 32 ya Maksudnya sekitar Mungkin berapa tuh Maksudnya sekitar 40 ya Awalnya ya Sekarang kita diskon Jadi tinggal 32 guys Dan 4 Magic 4 Western Desert Sama 4 Elementalis Untuk sementara Kita aimnya disini emang Buat nyalain lagi 4 MM Sama nyalain Western Desert ya Kalian liat disini Freya bakal efektif banget Dia buat ngebersihin-ngebersihinan Di bagian belakang Walaupun disini mungkin Kita masih belum menang guys ya Gila Carmilla dia pake Demonsius Pake buku ya Ini definisi ya Kalau kalian pengen main match Kayak gitu guys Kalian harus punya Demonsius Punya buku Jadi ini si Angger ya Angger apa Angger Si Angger ini udah tepat banget guys ya Permainan dia Karena dia main magic Dia dapetin buku Ya dia dapetin Demonsius Sudah bagus banget Tapi menurut gue Kalau dua-duanya ditaruh ke Carmilla Agak gimana sih guys ya Kayak Armilla itu kan tugasnya Lemparin itu Lemparin roketnya itu kecil Mantul 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 Terus pergi gitu guys ya Tapi mereka tuh Kayak itemnya semuanya disana Jadi agak sedikit disayangkan sih Kita liat disini Masih creep round ya Jadi gue belum beli dulu Gue memastikan disini Duitnya dapet dulu Dari interest Baru kalian nanti bisa beli Valiernya level 2 Plus Aurora nya guys ya Untuk melengkapkan ya Melengkapkan guys Karena disini sebetulnya Valiernya kalian bisa buang juga kan Valiernya buang Aurora masuk Freya nya langsung berubah Di awal-awal Jadi udah kayak Apa ya Norton Vale jadi Semuanya pokoknya jadi lah guys Kalian tinggal cari Mungkin nanti Mino sama Cloud ya guys ya Disini ada mirror Ada elf Ada dragon Tentunya gue pilih mirror aja Karena gue gak pake elf Gue gak pake dragon juga Disini ada anti burst Glowing one Gue mungkin bakal lebih pilih Disini kan karena kita Semi magic ya istilahnya ya Kita bakal Menggunakan apa tuh Glowing one kayaknya ya Gue ambil Mino nya gue ambil juga guys Disini jangan ketinggalan Cloud nya Disini kalian bisa masukin juga Kalau pengen nyalain western desert nya Disini kita liat Masukin popol kupa Ya heart attack kita buang Karena kita emang gak incer Main mage guys Kenapa gak incer main mage Kenapa gak incer main mage bang Karena ya itemnya gak ada guys Mau ngapain kan Cuma glowing one doang Percuma kita lebih kuat Pake freya kayak gini guys Dan ditambah Kalau kalian pake freya kayak gini Kalian bisa burst pake Si auroranya tuh lebih cepet ya Soalnya aurora itu bakal Langsung ulti Kalau kalian taruhin glowing one Itu bakal sakit banget guys Kita liat disitu ya Esme nya lumayan Joget-joget di depan Freya nya disitu pukul-pukul Walaupun tanpa lifesteal ya Bisa dibilang disini ya Freya nya disini gak pake lifesteal Jadi bener-bener kayak Yaudah freya nya hidup gitu aja guys Pake helm Kalau misalkan selama dia hidup dia hidup ngasih hit Lumayan lah splash-splash damage ya Buat tahan di depan Sisanya kita serahkan sama yang lain gitu kan Kita darahnya tinggal 2-3 guys disini Yang lain tinggal 7 Si anger ini main magic 7-7 guys ya Emang kalau main magic Kalian tuh dapet itemnya Itu pasti owning banget guys Cuma masalahnya kalau liat game Kalian lawan dragon altar segala macem Bisa aja kalah Lawan assassin gitu ya Kalau mereka bikin anti magic Itu kalian bakal susah menang Beda sama kayak kalian pake western Itu kalian bisa lawan magic Bisa juga ya Bisa Sebetulnya kalau pake western Lawan magic Secara teori ya Seharusnya kalian kalah guys ya Kecuali Kalian bener-bener dapetin Apa ya Item anti magic Segala macem Terus dapet Damage burst yang lebih cepet juga Dari dia Kalau misalkan kalian main western Itu kalau lawan Siapa? Lawan Assassin ya Lawan weapon master Itu bakal lebih gampang guys ya Kalian lihat disitu langsung dibom sama aurora Freya-nya mukul dari samping ya Walaupun gak ada lifesteal kalian lihat Auroranya gak bom lagi Buar ya Jadi damage magic-nya ada Damage physical-nya ada Mino-nya ulti-nya ada Esmeralda-nya lumayan tahan juga Dan disini noob danang bakal langsung mati Kita sudah maksimal slot ya Jadi kita main eggy satunya sukses nih Bisa dibilang ya Karena kita berhasil mendapetin slot Paling tinggi duluan guys Yang lain masih 8, 7 Kita udah mentok duluan guys Popol bupah disini bakal kita bisa beli Auroranya disini masih gue tahan guys ya Karena dia belum level 2 juga Kalau gue beli Dan kalau gue kalah jaga-jaga Gue pengen duit gue tetap di atas 10 Supaya dapetin maksimum interest-nya Disini kalau kita bisa dapet slot Bagus banget Disini kita bisa matiin apa nih Kita harus masukin cloud Biar kita bisa nyalain 6 western desert-nya kan Tadi cloud-nya gue gak ambil guys ya Sayang banget tuh guys Kayaknya gue liat ada cloud ya Gue gak ambil kalau gak salah Kalian liat ya Miss 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 Freya-nya pukul-pukul Sayang banget gak ada regen guys Itu kalau gue dapet hasklau ya Bener-bener perfect banget menurut gue Jadi Freya-nya bisa tb-in Emino-nya bisa ulti Sementara yang magic-magic-nya bakal ngebantu damage dari belakang Tapi sayang banget tadi gak dapet hasklau-nya ya Kita masih kalah disini guys ya Seperti dugaan gue Boom tinggal 7 Kalian liat kita dapet gold-nya dulu Baru kita beli auroranya guys Makanya disitu gue gak pengen beli auroranya dulu tadi Karena tadi duitnya tinggal 9 Kalian nanti interest-nya kurang 2 guys Sayang duitnya 2 ya Disini mereka ambil slot Eh ini yang pick kedua Ngambil buku guys ya Udah gue ambil slot ya Dengan senang hati guys ya disini Kita dapet slot Kita bisa masukin Si cloud ya Dan kita bisa Nyalain 6 Apa tuh 6 weapon lagi Western desert guys ya Jadi disini gue bakal Masukin cloud Nyalain 6 western desert ya Dipukul itu bakal susah banget Esmeraldanya disini mencoba Untuk gue copy ya Karena dia Satu-satunya hero yang kurang 1 Dan gue kasih itemnya juga ke Esme Cloudnya disini walaupun Belum ada item ya Bisa dibilang ya Belum ada item Tapi kita bakal Diemin aja disitu guys Kita tinggal butuh 1 biji marksman disini guys ya Buat nyalain lagi guys Jadi 4 Elementalis 3 western desert 4 magic 6 western desert 4 elementalis 4 magic 3 norton fail 2 blood demon Sama Nyalain 4 lagi Nah ini Marksman Jadi ini kombo acak kadut banget ya Mungkin kalian jarang ya Ngeliat kombo kayak gini guys Ini Kombonya agak sedikit Aneh ya Tapi itu kenapa alasan Gue bikin ini jadi video Karena tadi gue main Aduh ini gue transisi apa nih Gak dapet itemnya Jadi ini salah satu Pelajaran buat kalian juga ya Kalau pengen transisi Kalian gak bisa maksain main match Kalau kalian gak dapetin item matchnya gitu Dan disini Yang dapet item match Nanti kita bisa bunuh guys ya Nanti kalian bakal liat Caranya tuh gimana gitu guys Jadi kita bakal reset-reset aja disini guys Gue pengen cloudnya level 2 sih Soalnya kalau cloudnya level 2 DHS nya gue bisa pindah Bakal lebih efektif di cloud guys menurut gue Soalnya Freya nya juga gak ada lifesteal Jadi kalau misalkan DHS Di pegang cloud Menurut gue jauh lebih efektif sih Kalian liat disini Si dragonnya itu ya guys ya Dia tuh bintang 3 nya banyak banget ya Gak banyak sih Akai apalagi sih tadi Pokoknya tebel-tebel lah darahnya Kalau kalian perhatiin Si El Chapo nih ya El Chapo kita liat dia pake Belerick Dia pake guardian ya Dia pake guardian Terus Akai nya tuh bintang 3 Jadi tentu aja keras banget ya guys ya Cloudnya ulti disitu Walaupun rasanya gak bagaimana banget Tapi Mino disitu kita liat Lumayan save the day banget ya guys ya Kita masih menang ya Kita liat disitu orang kita masih banyak Masih ada Valir Masih ada Mino Dan disini sebenernya gue udah takut kalah banget ya guys ya Gue takut kalah banget Soalnya disitu 1-1 nya bakal lompat terus Tapi karena pasukan kita masih banyak Cloud kita disini juga level 2 Karena kebantu sama elementalis ya Jadi Komo ini kalian cukup 2-2 aja guys ya Kalau misalkan kalian bisa bikin cloudnya 3 Bagus banget Tapi kalau kalian gak bisa Ya gak apa-apa Karena masih ada elementalis Siapa tau Freya kalian bintang 3 Siapa tau Mino kalian bintang 3 Siapa tau cloud kalian bintang 3 Jadi kayak banyak kesempatan kalian buat Nambahin level Nambahin value dari pasukan kalian Disini kita berharap dapetin BG Marksman sebetulnya Kenapa BG Marksman? Supaya kita bisa nyalain 4 Marksman ya Cloudernya jadi makin sakit Nanti Popol Pupa jadi makin sakit Terus Freya nya kalau kita kasih emblem juga Makin sakit gitu kan Jadi disini Ini bakal Kayak apa ya Harap-harap cemas juga disini Kalau misalkan gak dapet Ya gak jadi guys ini guys ya Jadinya kayak gini doang komonya nih 4-4-6-3 Kalau misalkan kita dapet Ya jadinya 6-4-4-4-3 guys tuh Disini kita dapet Marksman Kita ambil aja Terus kita ada Berserker Fury juga Kita boleh ambil Apa Golden Stuff Kita ambil Golden Stuff ya Karena cloud Golden Stuff DHS itu berteman baik guys Dia tuh ya Dia tuh kayak Man to be ya guys Dia tuh bener-bener kayak Hmm gitu Jadi kita pake Golden Stuff nya Dan juga DHS Di cloud Terus kita liat ada Freya Kita ambil-ambilin aja Valir kita beli Cloud kita beli juga guys ya Cloud nya disini bintang 2 ya Kebetulan banget guys ya Hoki Jadi kita Dengan kayak gini Kita bisa memastikan Disini gue cari Mino nih sebenernya Gue cari Mino sampe bintang 2 Supaya kita ada 2 hero ya Yang bintang 3 ya Tapi ternyata Mino nya gak keluar-keluar guys Jadi kita Mungkin punya satu kesempatan Disini cloud kita bintang 3 guys ya Cloud kita bintang 3 Kita liat pukul 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 Freya nya pake MM disitu guys ya Freya nya pake MM Pake critical Uh hilang langsung guys Sabet si Wanuannya langsung hilang Disini mereka emang keras ya Tapi mereka Attack nya juga gak gitu banyak guys ya Karena mereka kayaknya gak pake link juga Jadi kita bakal bunuh si El Chapo Si Angger ini yang tadi Bener-bener berapi-api Karena dia pake magic Kita intip-intip dulu ya Dia tuh seperti apa sih Kira-kira yang line up nya Dia tuh 22222 Auroranya satu ya Terus on death nya juga satu Kasian banget Disini kita memutuskan ya Karena kita tau kan Mage itu semuanya ngumpul di belakang Dia gak bakal gerak kemana-mana gitu kan Jadi gua pake aja auroranya disini gua kasih item Gua lepasin dari Esmeralda Gua tumpuk semua item penetration ke Aurora Supaya dia sekali ngebomb Kena semua kan Itu udah pasti kena semua gak Soalnya kalian liat ya Dia tumpuk gak Jadi palingnya tuh 7 hero lah ya Palingnya tuh kena Bomb S dari Aurora Bomb H Ceder Karena cuma 5 ya ternyata ya Auroranya bodoh dia Kenapa gak kekirian dikit kan Langsung ulti Hilang semuanya guys ya Gak sempet ngapa-ngapain Magic Padahal dia punya buku guys ya Tapi kalah setup Sama Western Desert gitu guys Jadi Itu cara main Egy Satu guys ya Perutamakan Slot dulu guys ya Karena emang itu yang dibuat itu Khusus buat ini Misalkan kalian main Egy 3 Ya kalian cari barang gitu kan Jadi Emang tujuan Tiap komender itu beda-beda Disini kita liat Power kita cuma 100 ya 14.7 Kita liat yang nyala 6 Western Desert 4 Elementalist 4 Magic 4 MM 3 Northern Veil Dan 2 Blood Demon Jadi Gitu aja guys ya Untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan kalian bisa coba juga Kalau misalkan kalian mau Jangan lupa tag gue di Instagram Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Share ke temen-temen kalian Gue Bas Sleman See you On the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax